Intro Vietnam curi informasi penting dari aksi Saino Patinama di laga melawan Irak, tak ingin senasib Indonesia yang baru saja dipermak lawannya. Vietnam meninggalkan euforia kemenangan atas Filipina dan segera berfokus dengan laga berat yang sudah menanti di depan mata melawan Irak. Duel Vietnam melawan Irak di alam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2020-06 digelar pada Selasa 21 November 2020-03 di Stadion Maiden Hanoi. Segala informasi terkait Irak ditampung pasukan Philip Trozier sebagai persiapan agar jangan sampai dipermak seperti Indonesia. Termasuk detail kecil yang diberikan bag kiri timnas Indonesia di laga melawan Irak, Saino Patinama yang berbuah satu gol. Momen itu disorot secara seksama oleh publik Vietnam dan dianggap sebagai pemberi informasi perihal kelemahan tim lawan. Gol Saino Patinama adalah jejak yang tak bisa ditampingkan begitu saja oleh Vietnam, hal itu mereka jadikan sebagai masukan. Khususnya kepada Philip Trozier sebagai pelatih timnas Vietnam agar mampu dimanfaatkan dalam meracik strategi menyerang dan mencetak gol. Kalah telak dari Irak, timnas Indonesia tetap memberikan masukan penting kepada Philip Trozier, tulis soha.vn. Dalam laga sulit melawan Irak, timnas Indonesia masih berhasil menunggalkan jejak lawat gaul Saino Patinama. Diawali aksi Rafael Struik yang coba membuat perbedaan dengan tusukan dari sisi kanan pertahanan Irak. Sebelum melepaskan umpan untuk kemudian disambut Saino dengan sekali kontrol lalu melesakkan tendangan keras ke gawang. Hingga akhirnya berbuah gol untuk timnas Indonesia setelah menempatkan bola ke sudut dekat dan merobek jala gawang Irak. Momen ini menjadi bukti jika lini pertahanan Irak bukan berarti tidak bisa ditembus. Serangan seperti itu efektif untuk menciptakan peluang, imbuh mereka. Media Vietnam ini semakin percaya diri, dia mengklaim skema serangan Trozier mirip seperti momen terciptanya gol Saino Patinama. Terima kasih telah menonton!